itu syutingnya full di Jepang ya? iya full di Jepang full di Jepang itu tuh? iya.. excited banget sih apalagi karena aku kan ini.. pertama kali aku kayak masuk ke dalam single original kan waktu pertama kali dikasih tau produser yang berapa kan karyanya juga.. apa ya.. bagus-bagus ya Kak BDS.. Selain Anggomen.. jujur kita juga ada rasa kayak.. waduh.. kita bisa gak ya.. membawa kalau ini sebagus itu.. gitu.. terima kasih member JGT sekarang-sekarang tuh membernya udah pada banyak yang talented banget dan maksudnya banyak yang.. ya yang berpotensi lah buat masuk dan kayak aku jadi.. masuk gak ya.. oke Tribuners.. balik lagi sama gue Bayu Indra di Tribun Corner kali ini kita udah kedatangan.. cewek-cewek cantik nih dari JGT 4T.. kalo.. hiiii.. selamat.. terima kasih.. kalo yang muka-muka yang engga.. ini mereka adalah.. sembasu ya sebutnya.. iya betul.. yang membawakan single.. flying hat single original.. terbaru JGT 4T.. boleh mungkin satu persatu.. kenalkan diri.. siapa namanya dan dari.. generasi berapa.. dari sebelah kiri.. hi.. aku Chika dari generasi tujuh.. generasi tujuh.. halo semuanya aku Shani dari generasi tiga.. halo semuanya aku Christy.. aku dari generasi tujuh.. oke.. ada Chika.. Shani sama Christy.. yes.. mungkin.. potong lo.. boleh nih.. di sharing-sharing ke teman-teman Tribuners.. soal apa sih.. flying hat ini.. ada yang bisa menjelaskan.. iya.. jadi flying hat ini.. single original kedua kita.. kak gitu.. lagunya.. seru banget.. happy banget.. cheerful.. menceritakan tentang.. selebrasi.. perayaan gitu.. jadi.. ada apa ya.. perasaan bangga juga.. ada perasaan bersyukur.. ada rasa ragu juga.. tapi di sisi lain kita juga ada.. rasa optimis terhadap.. sesuatu yang.. sudah kita capai.. dan akan kita.. jalanin nanti ke depannya gitu.. nah.. untuk JGT Forte sendiri.. lagu ini itu.. apa ya.. di.. khususkan.. bukan di khususan ya.. maksudnya.. perayaannya itu.. 10 tahun.. ulang tahun JGT Forte 8.. lagunya kalau menurut aku tuh.. dia kayak vibesnya.. asik gitu loh.. wih.. asik banget tuh.. iya.. asik.. paling asik.. paling asik.. paling asik.. haiya.. haiya.. iya.. emang lagu yang bikin mood.. naik banget sih.. iya betul.. kalau aku sih.. lo suka sama lagunya sih.. lo suka sama lagunya.. terus juga kayak berbeda dari JGT Forte 8 sebelumnya.. iya.. konsepnya semuanya.. dari Envy.. Seifuku.. terus.. apa.. musiknya juga.. instrumennya gitu.. itu Lirika full Inggris ya.. iya.. boleh mungkin ada yang tahu.. kenapa Lirika full Inggris.. pertama mungkin karena dari.. produsernya sendiri.. dari luar.. terus.. yang kedua sebenarnya.. sudah dicoba untuk di bahasa Indonesia kan.. cuman mungkin ada beberapa kata-kata yang.. gak cocok gitu ya.. yang ringkling.. terbang tinggi.. iya.. iya.. atau mungkin.. agak kurang ya.. atau mungkin ada beberapa kata yang.. gak ada di bahasa Indonesia.. atau gimana kita pernah tahu gitu.. jadi.. itu juga sama pengen bikin beda aja sih.. kita kan belum pernah ya.. rilis single yang full Inggris gitu.. jadi.. karena produsernya juga udah.. sangat.. bagus gitu.. sangat.. wow.. jadi yaudah.. boleh-boleh dong di sharing.. gimana.. proses kalian kolaborasi sama.. metred dan.. Agus Rigo ini.. ketemu langsung gak sih.. kalian sama mereka berdua.. belum ya.. kita belum.. tapi.. langsung dapet karya-karyanya.. gimana.. rasanya.. se-excited kah.. atau sepertinya.. excited banget sih.. apalagi karena aku kan.. ini.. pertama kali aku kayak.. masuk ke dalam single original kan.. wih.. selamat Cika.. jadi rasa seneng, bangga, terharu.. terus rasa takut sebenernya ada juga.. gitu kan.. cuman ya.. kita harus tetap menjalannya gitu.. tapi.. apa namanya.. biasanya kan.. kalau misalkan.. musisi-musisi luar tuh.. dalam menggarap project kan.. ada tuh kayak.. penekanan-penekanan.. mungkin.. kalian ada.. merasa kayak gitu gak.. tertekan.. ter-pressure.. ada sih.. pastinya.. karena.. waktu pertama kali dikasih tau.. produser yang berat kan.. karyanya juga.. apa ya.. bagus-bagus ya.. Kak Bibi.. Eh.. Selain Agung.. Jujur kita juga ada rasa kayak.. waduh.. kita bisa gak ya.. membawa kalau ini sebagus itu.. gitu.. kan.. cuman.. ya.. sembar kita belajar.. sembar kita latihan juga.. ternyata ya bisa juga.. gitu.. waktu diumumin.. itu di pengumuman adanya single original tuh.. tahun lalu ya.. iya.. bulannya serban.. kick off conference kita.. ini kan si.. Cika kan baru pertama ya.. berarti Sani sama.. Christy udah.. ini kali kedua.. iya.. kalian sempet ada kayak.. GR-GR kan sih.. PD-PDDR gitu sih.. aduh.. kayaknya aku bisa lagi nih.. ada kayak gitu-gitu sih.. atau kayak.. malah.. aku bisa gak ya.. kalau aku.. aku.. aku sih.. 50-50 sih.. hahaha.. bagus nih.. 50% yang ada percaya diri.. iya.. soalnya kan maksudnya.. member JKT sekarang-sekarang tuh.. membernya udah pada banyak yang.. yang talented banget.. dan maksudnya.. banyak yang.. ya.. yang.. berpotensi.. lah.. buat masuk.. dan kayak.. aku jadi.. masuk gak ya.. tapi.. di lain sisi juga.. aku pengen sebenernya masuk.. karena kan ini single original kedua.. jacket 48 yang.. dan.. gede banget gitu.. produsernya udah keren banget.. ya.. siapa yang gak mau masuk gitu kan.. tapi di lain sisi aku juga kayak.. tapi member JKT itu banyak banget.. yang talented gitu.. jadi aku pikir.. masuk gak ya.. hahaha.. gak yakin.. gitu.. ya gitu sih.. kalau Sunny.. kalau aku.. sama sih.. karena.. walaupun aku udah lama di JKT 48 ya.. di sisi lain ada rasa.. yakin nih.. wah.. bisa nih masuk lagi gitu kan.. tapi di sisi lain.. aku kurang tahu.. ini kan memang difokuskan untuk.. regenerasi.. pelan-pelan regenerasi kan.. ke adik-adik.. jadi kayak aku memikir.. wah.. ini apakah bener-bener.. semuanya nanti bakal junior ya.. aku mikir kayak.. hahaha.. takut.. takut.. iya.. iya.. bisa ada sih rasa itu.. kapa sih pengumumannya kemarin.. yang pengumuman.. 9 ya.. 9 orang itu.. kita waktu.. puasa.. iya.. puasa.. iya.. itu hanya.. yang di Baliho itu aja.. atau ada.. via website.. di Youtube.. pengumuman secara streaming.. atau gimana.. kita di Baliho.. di Baliho aja.. di FX itu ya.. iya.. jadi bener-bener.. member juga gak tahu.. itu gimana.. pas pengumuman.. kalian juga.. di depan Baliho ya kak.. jadi.. aku kan lagi.. bareng.. sama si Zizi kan.. iya.. yang lain.. terus kita.. emang kebetulan tuh lagi makan.. kebetulan tuh lagi makan bareng.. terus kayak.. iya.. terus kita video call.. sama kakak staff yang ada di situ.. yang kebetulan dateng juga.. ke depan Baliho nya itu.. terus kita.. kak kak video call dong.. jadi kita nonton bareng.. jadi kita nonton dari video call.. iya.. kita nonton bareng.. dari kakak staffnya itu.. kita minta tolong.. kak video callin dong.. kita mau lihat juga.. jadi kita lihatnya dari situ.. jadi kita lihatnya live gitu.. kalau.. kalau salin juga lagi di lokasi atau gimana? aku dari twitter.. mantau twitter.. jadi menurutnya kayak.. setiap detik aku refresh.. 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 ya pak.. ini official.. iya.. kan biasanya juga ada fans-fans yang nge-tweet kak.. aku pantau dari.. hashtag ya waktu itu kayaknya.. iya kayak live report.. iya aku refresh.. gitu.. kalau Cika.. kalau aku sebenernya sama.. dari.. dari twitter juga.. sama ada yang.. mention aku di.. tiktok juga.. gitu.. jadi kayak aku kan lagi.. di perjalanan pulang.. abis teater.. buka twitter.. loh aku pada selamatin.. selamat apa nih.. oh iya.. ada pengumuman itu.. hari itu kamu lupa apa gimana? nggak lupa sebenernya.. cuman aku kayak.. berpikir kayak aku.. yaudahlah.. pas lah gitu ya.. ternyata ya.. terus.. nama kamu disebut keberapa kisti? ke.. 1.. 2.. 3.. 4.. kayaknya.. pas nama kamu muncul kamu gimana? iya.. terkejoet sih.. terkejoet.. 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 terkejut.. twitter sekali.. iya.. akhirnya aku langsung.. kayak.. wah.. lega.. tapi detekan juga.. iya.. karena kan.. wah.. ternyata beneran masuk.. dan kayak.. ini berarti.. saatnya membuktikan.. kalau aku bisa lagi.. masuk ke single original yang kedua.. jadi 40.. keren.. kalau Shani.. namanya.. pertama.. berarti gua sak-skra-skraal dong.. kalau pertama.. langsung dong.. cuma kan aku kepo.. siapa lagi.. oh.. gitu.. karena waktu itu kebetulan.. aku lagi makan sama fannya.. sama Gracia.. oh.. di mall yang berbeda? hmm.. lagi makan bertiga.. gitu.. jadi yaudah.. aku udah disebut nih.. kayak.. jadi habis itu.. masuk siapa lagi nih.. gitu.. kalau Cika.. Cika udah dikasih sama fans berarti ya? iya.. iya.. sama.. kayak Cisiani ngeliat twitter.. terus pas.. pas di mention.. kan tau di mention sama fans tuh.. iya.. terus gimana tuh? iya.. perasaan aku.. seneng kaget.. kejoet juga.. ah.. sama kempat ya di mobil.. wah.. saya masuk.. hahaha.. saya masuk.. kaget.. 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 tapi pas.. selama.. oke.. udah diumumkan.. terus kemudian.. tau si lagunya di puasa juga kah? atau.. iya di puasa.. cepet itu kah prosesnya.. itu berapa.. seminggu kah? oh.. enggak nyampe.. mungkin.. sehari dua hari.. iya.. langsung dikumpulin kita.. langsung fitting.. itu musiknya aja kah? atau udah ada yang nyanyi si vokalnya? waktu itu.. kita dengerin full songnya dulu.. iya.. full songnya.. nyanyi.. itu.. metret itu.. iya.. iya.. maksudnya suaranya berat-berat gitu.. dengerin dia.. iya demonya kah.. iya.. terus.. belajar koreonya berapa lama? eh.. berapa lama ya? lumayan lama sih.. lumayan lama.. karena masih banyak revisi gitu kah.. dari koreonya.. jadi kayak misalnya kakak koreografer sensei kita bikin koreo.. tapi nanti kalau misalnya kayak kurang pas.. dibikin lagi yang baru gitu.. jadi kan harus.. jadi masih banyak revisinya gitu.. berapa.. ini gak susah gak? yang.. koreo yang di single original kedua nih? eh.. sebenernya kalau untuk kereakan sendiri sebenernya gak terlalu susah.. gitu.. karena emang tujuannya kita pengen ngajak.. biar orang bisa ikutin juga gitu kan.. cuma susahnya.. lebih ke.. tipe gerakannya tuh beda sama tipe gerakan JKT sih.. oh gitu.. iya.. oh.. selain musiknya yang beda.. iya.. gerakannya juga beda gitu.. karena lagu kita ini kan lebih kayak ke.. barat-barat.. wadah ya.. ke barat.. wadah ya.. wadah ya.. wadah ya.. wadah ya.. iya.. apa.. sensei kita.. koregrafa kita juga.. eee.. suruh.. referensi nya.. iya.. suruh liatin bagaimana cara menggerakkan.. misalnya kan kalau misalnya orang-orang yang kayak artis-artis luar gitu kan cara ngegerakinnya kayak asyik banget gitu kan asyik-asyik, nah kita juga disuruh liat referensinya dari situ biar kita gerakinnya juga gak beda dari lagu-lagu JKT 14 yang lainnya apa tuh referensinya nonton apa? itu, kita sih disuruh nonton BTS jangan lupa nonton BTS karena cara... oh, cara Swift liat cara makeup pembawaannya gimana di atas stage tuh kayak gimana gitu kan kan pasti beda banget sama Jepang itu syutingnya full di Jepang ya? iya full di Jepang itu tuh? keren banget berarti coba dong ada yang mau sharing gak? satu-satu deh sharing keseruan-keseruan sama syuting video kembali di Jepang oke deh kisah tidur deh apa ya sih? banyak kita kan bertiga yang syuting aku jatuh oh ada tuh, ada tuh ya ininya BTS-BTSnya kamu ini aja tuh ya? iya di tiktok di tiktok rame soalnya di tiktok aku yang ngepos diri ya apa sih? oh itu? itu mati ngomongin? iya dari aku kayak bikin kompilasi video-video di Jepang terus aku masukin aku masukin itu jatuh tuh, bener? iya, jadi itu jatuh aku gak tau sih, kenapa jatuh ngapain Chris enggak tahu sih di sini apa deh terlalu semangat kayaknya iya sih apa lagi ya yang paling berkesan sih mungkin udara-nya sih dinginnya Kak karena yang mau disana kan waktu itu belum terlalu panas Sani kan bukannya buka pertama kali ini ke Jepang pasti Iya apa maksudnya apa yang ngedain kayak perjalanan JKT4 ke Jepang kali ini sama yang sebelum-sebelum mungkin member akhirnya sih beda gitu kan mungkin kalau dulu mungkin lebih banyak sama kakak-kakannya gitu sekarang ada pagi tua ya kayak banyak bocil-bocil gitu ya aduh gimana nih kalau dia pergi sendiri pikirnya tuh kayak gitu loh apalagi ada beberapa yang pernah ke Jepang juga gitu sih tapi overall ternyata seru sama mereka mereka banyak bercanda yang membuat yang memori apa-apa apa ya yang paling memorable apa ini tahu di atap yang si Azizi Cosplay jadi zombie inget nggak Oh iya itu kayaknya kita paling itu ada shooting dance kan ceritanya kan kita kayak di atap gitu rooftop jadi kan kita tuh biar kayak ngebangun mood kita gitu kan kan itu seharian kita full dance bener-bener full dance pindah-pindah tempat gitu dan itu siang banget udah panas terus kita kayak bikin mood kita jadi happy terus kita kayak main jadi zombie-zombian gitu itu ada-ada-ada scene yang kalian maksudnya bercanda-bercanda gitu bercanda-canda sembari kita Iya sembari nunggu kameramennya mempersiapkan semuanya gitu kalau Cika gimana sih apakah gimana syuting di Jepang ini pertama kali ke Jepang kalau pertama kali syuting kayaknya udah pernah syuting juga MV kan sebelumnya pertama kali ke Jepang Jepang gitu gimana seru-seru banget karena kan udaranya disana kan dingin banget gitu ya dan kebetulan gerakan kita juga yang bikin panas gitu jadi kayak pas gitu gitu panas tapi nggak keringetan gitu tapi ini enggak sih apa namanya eh berat ngasih selama-selama proses syuting video kayak gitu sebenarnya karena kita heaven sih jadinya nggak terlalu kepikiran capek banget gitu kita bawa happy aja iya nggak nyadar gitu itu kayak tiba-tiba iya udah jam 6 pagi iya 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 tapi sampai jam 6 pagi kak bener-bener seharian iya sampai dari pagi sampai jam 6 pagi lagi iya 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 bener itu hari aja buat satu video kita tiga hari tiga hari gitu iya satu hari dikhususin buat full dance itu yang pakai pakai kostum kata yang dua-duanya sih kadang kita sehari bisa bisa dance bisa yang pakai castle juga iya 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 ada sih yang kayak gitu sih tapi ketagihan nggak kalian buat syuting lagi di Jepang karena bagus tapi setelah apa namanya syuting apa namanya syuting video kip sudah selesai lagunya dipublish ke apa namanya ke neapak seseluruh platform kan banyak yang kayaknya banyak yang ini kip-kipo-kipo banget ya gitu kan kan juga rasa kayak gitu lagunya terus ke hype-nya sebenarnya kalau ngerasa ke arah kipop kita tuh malah nggak begitu ngerasa ya kalau dari sisi kitanya ya cuma kita ngerasanya beda aja gitu beda emang beda dari JKT4 sebelumnya cuman gara-gara orang mikirnya wah kayak kipop kita jadi ke trigger gitu oh iya iya gitu kayak mungkin selama ini kita tuh mikir ini bedanya apa ya gitu kita nggak nggak nemu nih nih setelah orang bilang ih kayak kipop Oh iya bener nih lagunya sih lebih kayak kebarat-baratan ya iya kita mau pikir itu lebih kebarat lho apa kalau kebarat tuh ke seperti apa iya yang kayak gitu yang grup boy group kalau nggak lagu BTS yang bahasa Inggris kan juga ada kayak gitu sih setelah orang bilang kipop kayak oh kipop ya bener juga hahaha aku baru menyadari ya makasih sudah menyadarkan kami tanggapan fans-fans kalian telah dirilis itu kan baru empat hari ya udah satu juta viewers di YouTube itu tanggapan fans-fans kalian gimana tuh satu mungkin saya kok kalau dari aku emang dari awal itu sebenarnya antusias mereka udah gede banget sih udah tinggi kan gitu jadi ya sesuai ekspetasi aku juga karena emang auto-shooting itu kita udah ngerasa wah ini pasti bakal bagus banget gitu kan kita ngelihat tempat syutingnya lokasi syutingnya secara langsung aja sudah kayak apa ya Wow gitu-gitu tuh nggak berhenti-berhentinya ngomong ini bagus banget ini bagus banget gitu sesuai ekspetasi sih jadi maksud aku ya enggak kaget juga kalau emang mereka tuh punya rasa ekspetasi yang gede juga gitu seneng sih seneng sih masih banyak yang banyak fans yang ikut nge-hype juga ya banyak fans yang lihat JKT juga karena masih yang kayak nge-kepoin jadi apa nih paling high trending juga kan di YouTube di Twitter juga banyak yang udah mulai kepoin juga iya suaranya juga kalau aku kan dari rilisnya video klip itu beberapa hari hari setelah itu aku ada video call Oh iya jadi iya jadi aku suka kayak pas fansnya datang gitu ke rumah aku oke langsung ijika selamat ya gini-gini gini-gini tak bagus banget MV nya terima kasih buat kalian semua bersembilan atas kerja kerasnya segala macam gitu jadi kayak seneng banget sih nah ya Cici bilang kayak kayak waktu kita syuting aja kayak Wah ini kayaknya pasti hasilnya bagus banget gitu ternyata bener-bener nyangka nyangka sebeda gini ngasih sebesar ini ngasih ini apa neng hype-nya ah karena mungkin kita dikasih tahu dari awal juga emang ya tujuan kita emang untuk sebesar ini gitu jadi di sisi lain kita ada rasa kagetnya juga tapi di sisi lain juga kita ada rasa mempersiapkan diri gitu loh kayaknya Wah kalau kita juga harus siap kayak gitu dan bersyukur juga Iya bisa segini besar ini udah sebagai awal yang bagus kan Apalagi baru beberapa iya beberapa minggu itu untuk untuk kalian menjaga hype-nya tetap ada dan pendengar-pendengarnya dan fans-fans jadi tetap suka terus gimana tuh jadi bener-bener kalian sebenarnya enggak beban sih karena kita juga sudah beberapa mempersiapkan konten-konten iya keren apa tuh kayak gimana kayak gimana tuh banyak sih ada photobook juga oke oke terus ada kayak special ya tiktok special box juga kayak gitu sih dan discover juga kalian ini apa namanya kayak bukan yang ngadainya kayak mungkin ngasih tutorial-tutorial dan Iya pasti baik juga kok yang ikutan udah 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 banyak yang cover-cover berarti iya udah udah baik banget ke dengannya hahaha ayo lagi saya deng tangga jengeng tapi ini udah 10 tahun jk tivoti mau konser ya kapan iya 6 Agustus 6 Agustus Oke boleh mungkin di ini kan udah 10 jk tivoti udah 10 tahun kalian tapi mungkin beda-beda ya lamanya di jk tivoti di Facebook lagi boleh diceritain satu motivasi kalian tuh join di jk tivoti itu apa sih waktu awal-awal motivasi aku join jk tivoti itu sebenarnya aku tuh dari kecil suka sama yang namanya dikenal sama orang enggak iya karena aku tuh dulu kecil tuh suka ikut casting juga gitu ya dulu juga ikut modeling gitu ya aku suka masuk ke dunia entertainment gitu oke oke terus jadi kayak aku coba daftar jk tivoti sebenarnya aku pernah daftar generasi empat cuman nggak keterima itu terus bagi mana tuh nggak keterima tiba-tiba nggak tahu kenapa ada pergerakan nyoba generasi empat sih Oke mau jangka tujuh berarti ya itu umur berapa tuh waktu generasi atau generasi empat itu kalau nggak salah aku masih SD iya makanya itu kan dulu suka ada iklan gitu kan iklan yang bareng sama jk tivoti gitu kayak aku liat kayak karena Nabila dulu juga masih kecil jadi aku tuh kayak kepikiran kayaknya bisa deh kalau misalnya umur aku segini masuk jk tik ini bisa oke enggak pas generasi tujuh pas generasi tujuh kenapa Kak itu usianya iya aku udah 16 tahun udah 16 tahun sekarang usianya dua puluh tembunan besar-besar sama jk tivoti aku dulu sebenarnya pertama kali diajak temen kan emang waktu itu kan jk tivoti kan temennya keterima enggak kenapa gitu ya ya jadi aku tuh emang udah tahu jk tivoti dari awal sebenarnya kan jaman dan happy rotation kan hits banget tuh gitu cuman aku enggak tahu kalau konsep jk tivoti itu selalu buka audisi aku enggak tahu generasi dua aku enggak tahu enggak tahu kalau dia buka audisi karena suatu generasi tiga diajak temen eh yuk ikut jk ini lagi buka audisi gen3 kayak gitu kan terus ya udah aku waktu itu ayo ayo aja ikut iseng karena waktu itu aku suka sama kpop juga kan aku suka SNSD kalau kakak enggak tahu jadi ya ada rasa kayak wah gimana ya gitu kalau misalnya jadi kayak gini gimana di depan orang ya nyanyi ya iseng terus eh malah keterima-keterima eh malah senang disini gitu itu berarti segera setiga tuh 2014-14 wih 8 tahunnya sih tapi pertama kali wawancara itu 2013 Desember juga kayaknya pertama kali ketemu media kau enggak wawancara interview interview berarti ya daftarnya 2013 akhir lah gimana sudah mendapatkan apa yang diinginkan ketika awal saya ingin jadi kepo jadi Idol udah sudah dapat sebenarnya waktu awal itu aku masih kayak ngeraba-raba sih Kak kan aku enggak ya cuman lihat di apa layar aja lah gitu kan kayak gitu tapi ya ngeraba-raba waktu itu agak kaget sih awalnya dan waktu itu emang aku jujur enggak enggak terlalu berambisi segimana banget karena aku emang bener-bener ngejalanin aja gitu tapi ternyata ya eh ada pelajarannya juga ya banyak kayak gitu jadi deh baru tuh kayak kepikiran Oh harus kayak gini harus kayak gini harus kayak gini apa bikin kau menikmati di sama di Jigitiputin sampai 8 tahun udah mungkin yang pertama itu aku pengen ngerubah diri aku sih Kak apa tuh itu aku tuh orangnya kan kayak pemalu banget ya mau kayak apa Emang kayak apa Emang memang Oh dulu ya maksudnya basicnya kali ya pemalu harus tertutup juga nggak berani ngomong sama orang juga terus enggak enakan juga kayak gitulah pokoknya harus aku takutan juga orangnya sama orang gitu tuh enggak pede banget tertutup insecure juga gitu lho harus jadi setelah masuknya itu fortate aku kayak pengen ngelubah itu semua dan sudah bisa ya bisa 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 loh udah bisa ngomong jadi kapten ya enggak itu makanya salah satu hal yang enggak aku bayangin gitu loh Kak aku orangnya dulu kayak gitu tapi kan kau sekarang bisa kayak gini ya kayak gitu jadi itu sih udah bisa jadi kapten bisa punya banyak junior gitu ya Iya kamu udah 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 ngasak dikitipu udah ngerubah banyak banget baik banget termasuk dari ketakutan-ketakutan kamu udah bisa di bener gitu aku merasa kayak jadi seseorang baru aja gitu oke gila keren keren-keren Coba kalau Christy kamu generasi itu juga ya satu angkatan dong ini iya sama barang audisinya juga oke terus apa motivasi kalau aku tuh sebenarnya aku dari dulu enggak terlalu tahu JGT48 itu gimana cuman tahu doang Oh JGT48 banyak membernya I want you I need you ya udah dong dan aku tuh emang dulu tuh emang modeling kan catwalk gitu terus dan juga suka banyak ikut casting juga kayak ngulang juga kayak ngulang gitu ya tiba-tiba tiba-tiba kecatnya kevris ya suka ikut casting juga terus katanya eh ayo ini casting iklan oh pernah pernah kutang bareng ya pernah bareng ya pernah bareng sama JGT iklan nggak tahu punya kayak ini apa casting, bisa jadi iklan minuman, terus kayak, oh oke, aku mah oke-oke aja ya, gak tau terus ternyata, oh jg t-ported, aku kayak punya doang, gak tau apa-apa kak, kayak cuman tau, oh jg t-ported, oke habis itu udah doang masuk, wow terima aku kaget, aku ternyata jg t-ported, gitu kan pokoknya, emang sebenarnya tuh dari awal aku masuk jg t-ported belum ada motivasi apa-apa karena emang aku kan belum terlalu kenal, dan tapi, baru setelah itu aku masuk jg t-ported oh aku baru tau, ya sama kaya c-cani yang kayak, oh gak mau ikutin aku sih, iya gak gini dong karena aku follow cici, bisa gak ya, panuta nih, panuta, tapi memang bener, jadi pas masuk jg t-ported tuh aku kayak masih masih belajar, oh gini ternyata, dan masih banyak yang kayak aku pelajarin juga yang kayak, oh teater, oh ini, ini, ini terus, habis itu udah dong, dan akhirnya aku menyadari motivasi aku di jg t-ported, aku seneng kalau ada orang seneng oh seneng buat orang yang seneng iya, jadi aku tuh, seing berjalannya waktu, aku kayak menyadari kalau aku di jg t-ported tuh, emang seneng kalau, emang tujuan aku tuh kayak, ingin menghibur orang maksudnya kayak, ingin membuat orang-orang seneng, makanya aku tuh seneng kalau misalnya, ada orang, misalnya di tiktok nih, kayak ngeliat video aku ya aku, ya aku emang, kadang emang aneh ya orangnya hahaha iya mungkin kalau misalnya, orang ketawa, atau kayak ngeliat keakuan yang... oh emang tuh masuk aktif ya di teater ya, maksudnya aktif, aktif bikin orang-orang ketawa gitu iya sih kok gak pede gitu ya tiba-tiba ngedrot nih iya, memang kayak emang natural sifatnya dia aja kayak gini gitu loh termasuk ya yang sering ini ya, apa, kalau di apa namanya, di teater tuh bikin ketawa, pemecah ombak gitu iya, iya, tapi aku bukan pelawak di jg t, aku gak tau, aku diem aja orang hahaha kayaknya kalau cara ngomong-ngomong begini, pantes ya orang ketawa sih iya kan, itu juga enggak lupus banget kakak seneng kok, kalau kakak seneng kayak emang bener kelebihan gula kali kamu ya hahaha iya mungkin ya dan udah, udah, udah banyak, udah banyak dapet ini oke, perubahan kah setelah di jg t putih buat ngomong pribadi? beda banget apa tuh? eh, dulu tuh aku, ih gak tau deh aku tapi aku tuh emang, aku tuh kalo ngeliat dulu aku ya eh, apaan sih aku ngomong apa sih kak? hahaha gue ada dengan gue di luar kalo ngeliat, aku yang dulu tuh, aku beda banget kalo bisa dibilang kayak gitu karena, ya aku belajar banyak di jg etik gitu gimana cara ngomong sama orang dulu kan aku gak berani banget ngomong kayak gini oh gitu saat ini aku gak berani banget ngomong kayak gini terus tapi aku juga belajar make up disini wih deh dulu aku gak bisa make up oh ada buahnya ada buahnya, ada les buah disini ada, ada pokoknya kalo dia tuh dulu masih anak kecil banget lah kak dia bener-bener yah ngeliat sih aku perkembangannya dulu masih ponian sekarang coba gak pake poni aku dewasa banget umur apa sih waktu itu gabung? aku baru masuk jg etik umur 12 sekarang umur? 16 16 Cika juga makin dewasa makin cantik keliatan gitu perubahannya terus buat kalian bertiga makna hadirnya single original kedua ini untuk perjalanan jg etik 48 apa sih? kabah Sani? kalo aku mikirnya sebagai kayak achievement sih ya sama gift kali ya kayak menurut aku single ini tuh kayak kado gitu buat kita gak tau kenapa memang udah di prepare semaksimal mungkin dari awal gitu jadi bukan yang setengah-setengah bukan yang kita tiba-tiba keluarin single terus gak dipikirin kedepannya gimana jadi menurut aku single ini udah kayak ya gift yang dipersiapkan dari awal gitu karena kita sudah seberusaha ini sejauh ini sepuluh tahun ini gitu menurut aku ya jadi ngerasa kayak wah akhirnya perjuangan aku tuh bisa dapet ini loh gitu oke oke kalo buat Christy? aku menganggap kayak single ini tuh menjadi pembuka gerbang weee keren banget deh pembuka gerbang yang bener-bener apa ya JKT disini terus flying high terus kalo dibuka tuh kayak wah ternyata JKT bisa sebesar ini gitu menurut gaya sih maksudnya iya 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 jadi kan kayak akhirnya pembuka gerbang untuk JKT politinya bisa melengkah lebih maju lagi iya pas deh pandemi kah atau seperti apa maksudnya? emm ya setelah semuanya sih karena kan ee maksudnya dari perjuangan member-member yang sebelumnya juga mungkin akhirnya kita bisa menyampai titik mencapai titik ini banget sih member-member yang sebelumnya akhirnya kita bisa membuka gerbang untuk JKT Portrait melangkah apakah kamu siap melangkah siap dong kalau menurut aku single kali ini adalah awalan yang baru buat JKT Portrait karena apa ya mungkin karena dari single ini juga menarik banyak fans awam gitu iya 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 selain dari single ini juga kayak dari sosial media kita kayak tiktok itu kan banyak mungkin video kita yang FYP dan sekarang banyak banget fans-fans baru yang kayak kepo sama JKT Portrait terus buat kalian penting nih harapannya untuk single flying high ini kedepannya kita dulu nih Christy semoga flying high ini bisa menjadi pembuka gerbang tadi kan udah tadi udah membuka semoga semoga flying high bisa membuat JKT Portrait terbang tinggi aku harap single ini bisa yaitu tadi sih maksudnya bisa membawa JKT Portrait iya terus udah sih template-template aja maksudnya tiba-tiba menyerah tapi ya aku tahu pasti banyak banget yang berharap banyak juga kan sama single ini dan aku yakin pasti single ini juga bisa akan apa bisa itu sukses aku harap juga dan ya udah oke juga bersukses Oke Sani kalau aku bisa diterima baik sama masyarakat pastinya kan masyarakat Indonesia dan Alhamdulillah kalau emang ada orang-orang luar masyarakat luar yang suka gitu karena paling kan bahasa Inggris jadi jauh lebih general dan universal juga bahkan terus habis itu semoga semakin banyak pencapaian yang kita capai gitu kan dia pengen juga semoga setiap membernya bisa semakin dikenal sih kalau aku mikir gitu jadi setiap member tuh punya ngerasa kayak apa ya flying high ini ya bener-bener bisa berpengaruh untuk per masing-masing membernya gitu nggak cuma buat sen-batsunya tapi untuk semua member jadi JKT Portrait sekarang 36 36 Oke kalau Cika kalau aku mungkin harapannya di single ini ya kayak aku bilang ini kan awalan yang baru gitu jadi aku berharap makin banyak fans jadi makin banyak Jiki fans JKT gitu makin banyak yang tahu JKT Portrait juga jadi kayak aku tuh berharap semoga suatu saat nanti kita akan mengadakan konser yang sangat meriah ini pengen harap banget dan kayak konser kita tuh dipenuhi dengan light stick gitu balik lagi ke era awal gitu kan penuh dengan light stick kapan terakhir ngerasain kayak gitu Wah kayaknya udah lama sebelum pandemi ya kayaknya sebelum pandemi kita kan pernah ngadain konser juga kalau yang kemarin Desember tuh bukan konser ya itu ya itu lebih kayak conference gitu sih konferensi tapi tetap kita bawain beberapa lagu tapi sama ada fans yang ikut datang ada tapi enggak enggak banyak lo ya masih lumayan tapi udah lumayan lumayan banyak kalau nanti di Agustus banyak tuh kuotanya Iya karena emang tempatnya jauh lebih besar kita di istora Senayan gitu jadi pasti kapasitasnya jauh lebih banyak udah mau persiapan saat ini belum karena kita masih persiapan tour nanti habis tuh iya pasti langsung persiapan kenapa enggak 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 oh tapi oke 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 sebelum kita tutup boleh mungkin kasih ke teman-teman tubers boleh dong nyanyi sedikit rest flying height-nya oke boleh left ya Iya left nih bagian i'm sitting pretty I'm enjoying the view we're flying high yaa high yaa iya iya selebihnya nonton di YouTube kayak gitu masih mau nyanyi iya nyanyi deh baru sabi oke oke itu aja teman-teman terima kasih buat dikati putih mau kasih udah wampir kesini ini nggak mau pengulik yang lain nih kita siap oke oke sukses buat flying high yaa makasih makasih juga nanti dan buat teman-teman terima kasih udah nonton Tribun Corner dan jangan lupa tonton terus konten-konten Tribun Corner bye 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 terima kasih hee hee hee